Intro Shalom Jemaah Tuhan Terkasih Segenap tim gemenggala dan pengurus mengucapkan selamat tahun baru 2023 Senang sekali saya Tasya Incelita dapat kembali menyapa Anda dalam Battle News pekan ini Berikut kami sampaikan program online GBI Battle Kelapa Gading Program Pelita Hidup diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi melalui YouTube GBI Battle Kelapa Gading Kekristenan bukan hanya religi namun relasi yang dibangun dalam doa Kami mengundang jemaat GBI Battle Kelapa Gading, Kedoya, dan Bekasi dalam doa pagi setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6-7 pagi melalui aplikasi Zoom Menutup hari dengan ucapan syukur dapat Anda lakukan melalui doa malam setiap hari Jumat pukul 7 melalui aplikasi Zoom Kami mengundang setiap jemaat untuk mengikuti menara doa Selinode GBI setiap hari Sabtu pukul 6-7 pagi melalui aplikasi Zoom Berikutnya kami sampaikan jadwal ibadah kategorial GBI Battle Kelapa Gading Ibadah WBI Wanita Battle Indonesia minggu ini ditiadakan dan akan aktif kembali hari Rabu 18 Januari 2023 Ibadah BSM Battle Senior Ministry juga ditiadakan dan akan aktif kembali pada hari Kamis 12 Januari 2023 Pada minggu ini, ibadah on-site gabungan Battle Youth dan Battle Teens juga ditiadakan dan akan digabung dalam ibadah umum pada hari Minggu Salah satu tugas dan tanggung jawab orang tua adalah memperkenalkan firman Tuhan bagi anak-anak Maka kami menghimbau orang tua untuk membawa anaknya hadir dalam ibadah Battle Kids Setiap hari Minggu secara on-site pukul 10 pagi di gereja lantai 1 atau melalui YouTube channel GBI Battle Ibadah Raya GBI Battle Kelapa Gading Minggu 8 Januari 2023 Ibadah pukul 8 dan 10 pagi akan dilayani oleh hambanya Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham Dengan tema Hidup Berfokus Kristus Salam saudara sekalian selamat tahun baru Kalau kita ada sekarang ini itu adalah anugerah Tuhan Nah sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Maka pada bulan Januari dari Minggu pertama hingga Minggu kelima Kita memberikan kesempatan kepada saudara sekalian Untuk memberikan persembahan buah sulung Yaitu rasa syukur kita karena pimpinan Tuhan sepanjang tahun yang lampau Dan kita bisa memberikan persembahan di dalam amplop atau transfer kepada rekening gereja Jumlahnya terserah saudara Sesuai dengan rasa syukurmu kepada Tuhan Amsal 3 ayat 9 dan 10 berkata Muliakanlah Tuhan dengan hartamu Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya Tuhan menjanjikan bagi orang yang memberi dengan tulus Berkat Allah melimpah dalam kehidupan Itu sebabnya mari sepanjang bulan Januari ini Kita memberikan persembahan buah sulung Untuk kemuliaan nama Tuhan Amin Gereja mengundang Anda untuk bergabung dalam Dedication Night Diadakan Kamis 5 Januari jam 6.30 malam Hadir bersama kita Peneta Dr. Rubin Adi Abraham Melalui aplikasi Zoom ID Meeting akan diberitahukan via WhatsApp Demikian battle news pekan ini Selamat beraktifitas dan senantiasa menjaga kesehatan Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati Shalom Bapak Ibu Saudara Saudara sekalian Hari ini kita kembali berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan Mari kita siapkan diri dan hati kita Agar kita merasakan lawatan kuasa roh kudus Sebelum ibadah dimulai Jangan lupa siapkan roti dan anggur Atau minuman teh untuk ibadah perjamuan kudus pada hari ini Dan melalui perjamuan kudus ini Kita kembali mengingat dan mengucap syukur Untuk pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib Yang menebus dosa kita semua Mari kita berdoa bersama-sama Bapak kami bersyukur buat anugerah Tuhan Kasih setia Tuhan dalam hidup kami Penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kehidupan kami Tuhan Kami dapat kembali berkumpul dan beribadah kembali pada hari ini Tuhan Semua hanya karena kasih karunia Tuhan Kami mau berdoa Tuhan buat ibadah hari ini Tuhan yang turut campur tangan dari awal hingga akhir Tuhan Tuhan yang turut campur tangan buat tim pewe Buat multimedia, buat pembicara yang turut ambil andil Tuhan Biar hanya kuasa roh kudus yang nyata Melalui ibadah hari ini Tuhan Terima kasih Tuhan Kami percaya kuasa lawatan-Mu Kuasa roh kudus mengalir buat setiap hati kami Dan kami percaya ada mujizat terjadi dalam kehidupan kami Tuhan Kami bersyukur Tuhan Hari ini kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Selamat mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus memberkati Shalom Jemaah Tuhan Apa kabarnya hari ini? Biar kita tetap bersyukur dan bersuka cita di dalam Tuhan Amin Karena itulah yang Tuhan kendaki atas setiap kita Haleluya Mari kita mau siapkan hati kita Jiwa kita Pikiran kita Kita mau duduk diam di kaki Tuhan Haleluya Kembali kami datang ke hadiratmu Tuhan Biar kami boleh duduk diam di kakimu Yesus Kami tinggalkan seluruh kesibukan kami Biar hari ini kami mau agungkan namamu Kami mau puji namamu Yesus Biar hanya namamu yang kami tinggikan yang kami puji Haleluya Haleluya Bersama-sama kita nyatakan Kau sungguh indah tiada taranya Sungguh menakjubkan Sungguh ajaib untuk dimengerti Lebih dari semua yang ada Hikmatmu Hikmatmu tiada terselami Kasihmu dalam tak terduga Kau sungguh indah tiada taranya Mulia dan berkuasa Ku kagum hormat akan engkau Ku kagum hormat akan engkau Kau Allah yang layak dipuji Ku kagum akan engkau Kau sungguh indah tiada taranya Kau sungguh indah tiada taranya Sungguh menakjubkan Sungguh ajaib untuk dimengerti Lebih dari semua yang ada Sebab hikmatmu Hikmatmu tiada terselami Kasihmu dalam tak terduga Kau sungguh indah tiada taranya Mulia dan berkuasa Ku kagum hormat akan engkau Ku kagum hormat akan engkau Kau Allah yang layak dipuji Ku kagum hormat akan engkau 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 Dipuji ku kagum akan Kau, kau Allah, kau Allah yang layak Dipuji ku kagum akan Kau, kau Allah, kau Allah yang layak Dipuji ku kagum akan Haleluya Semua kami kagum akan engkau Tuhan Sebab perbuatanmu dasyat Perbuatanmu hebat atas setiap kami Terima kasih Tuhan kami bersyukur Haleluya Siapa yang percaya bahwa hanya di dalam namanya Ada pengharapan dan kemenangan Boleh angkat tangannya Haleluya Jangan ragu dan tetap percaya Bahwa Tuhan Allah kita Ada bersama dengan kita Amin Yes Mari kita mau angkat pujian ini bersama-sama dengan penuh sukacita Angkat itu Terima kasih Tuhan Pirman mu Pirman terangi jalanku Bisa iman di setiap waktu Lindungiku dari segala Tak pernah ku ragu Karena dia bersamaku Setia menjaga Dengan kuasa mulia Hanya kita dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan Di panjang hidupku Hanya di dalam kuasa yang Pasti tersedia kemenangan Kali ku selama namanya Kebenaran yang bebaskan Kebenaran yang bebaskan Selalu berikanku kekuatan Hadapi Hadapi segala Tak pernah ku ragu Karena dia bersamaku Setia menjaga Dengan kuasa mulia Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan Terpanjang hidupku Hanya di dalam kuasa yang Pasti tersedia kemenangan Beriku selama namanya Namanya di dalam namanya Ada pengharapan Dan di dalam namanya Ada kemenangan Haleluya Dalam puasanya kemenangan Dalam namanya Dalam namanya Ada pengharapan Dalam puasanya kemenangan Hanya di dalam namanya Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan Di sepanjang hidupku Hanya di dalam kuasa yang Pasti tersedia kemenangan Bagi ku selama namanya Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan Di sepanjang hidupku Hanya di dalam puasanya Pasti tersedia kemenangan Beriku selama namanya Haleluya Kami percaya Tuhan Yesus dia sumber pengharapan Haleluya Kami percaya Di dalam namamu ada pengharapan Dan kuasamu memberi kemenangan Haleluya Jadi kita mau tuduhkan kepala kita Kami siapkan hati kami Untuk menerima kebenaran firmanmu Tuhan Kami rindu jamahan kuasamu Memenuhi hati kami Kami rindu kau memulihkan Dan membentuk kami Tuhan Menjadi serupa Seperti engkau lebih lagi Kami tahu kami gak mampu Dengan kekuatan kami sendiri Tetapi kami percaya Roh kudusmu yang memampukan Setiap kami Tuhan Selamat menikmati Selamat menikmati Bentuklah 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 Selamat menikmati 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 Ubah hati kami selalu Bapak, sucikan hati kami, kuduskan hati pikiran kami Tuhan Agar kami selalu boleh berkenan di hadapan-Mu Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Kami mau buka hati kami, kami siapkan hati kami Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin Shalom saudara yang dikasih Tuhan, senang sekali saya pendeta Joko Prihanto bisa berjumpa dengan Anda dalam kesempatan ini Dan kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan tema hidup berfokus Kristus Kita akan mendasarkan pembahasan kita kesempatan ini dari Filipi Pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 Saya membacakan ayat 13 dan 14 untuk saudara Saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus Di dalam bagian ini Rasul Paulus ingin mengajarkan kepada jemaat di Filipi tentang bagaimana hidup mereka Sasaran mereka, fokus mereka seharusnya ditujukan kepada satu pribadi yaitu Yesus Kristus Dia mencontohkan dengan apa yang dia lakukan, bahwa dia melupakan apa yang ada di belakang Dia tidak memusingkan diri lagi dengan segala sesuatu yang ada di sekitarnya Tetapi di dalam perjalanan rohani, di dalam perjalanan iman, di dalam sebuah proses pendewasaan Dia memfokuskan dirinya pada satu pribadi yaitu Yesus Kristus Itulah sebabnya tadi dia mengatakan bahwa aku berlari-lari untuk mengejar, untuk menuju kepada arah atau kepada fokus yang satu saja Yaitu Yesus Kristus Fokus adalah sesuatu yang sangat penting, yang diajarkan oleh firman Tuhan di dalam bagian ini Dan hendaklah kehidupan kita pun, kalau kita mau bertumbuh dewasa, kalau kita mau menuju kepada arah yang benar Kita harus memfokuskan hidup rohani kita kepada Yesus Kristus Tuhan Betapa berkuasanya sebuah fokus, betapa pentingnya sebuah fokus di dalam kehidupan kita Sehingga sasaran itu adalah hal yang terus-menerus kita kejar Yang kepadanya kita berlari-lari, mengarahkan, mengerahkan seluruh tenaga kita Dan kita mendapatkan sesuatu yang akan kita raih pada tujuan akhir dari kehidupan rohani kita Saudara, pada waktu saya sekolah dasar, guru ilmu pengetahuan alam saya mengajarkan tentang Kalau sinar matahari difokuskan dengan kaca pembesar, maka dia bisa membakar secari kertas Ketika dia menyampaikan itu, kami satu kelas bertanya-tanya, sebagian ragu, sebagian mengatakan Mana mungkin, mana bisa Tetapi kemudian dia mengajak kami untuk keluar dari kelas dan mulai menunjukkan ketika sinar matahari ada pada waktu itu Dan dia menggunakan kaca pembesar dan meletakkan atau memegang kaca pembesar itu diposisikan di atas kertas Lalu ada sebuah titik di situ dari mana sinar matahari itu difokuskan Dan ajaibnya, satu titik itu kemudian mulai mengeluarkan asap Dan akhirnya kertas itu, secari kertas itu mulai terbakar Dan guru ilmu pengetahuan alam itu kemudian mengatakan kepada kami Kalau sinar matahari ini tidak difokuskan, maka kertas ini tidak mungkin terbakar Tetapi karena difokuskan dengan kaca pembesar ini, maka kemudian dia bisa membakar secari kertas Bahkan kalau kita melihat di dalam ilmu pengetahuan alam Ada sesuatu yang bisa difokuskan lebih tajam lagi, sinar laser misalnya Maka dia bisa memotong baja, memotong besi dan sesuatu yang lebih keras lainnya Demikianlah kuasa sebuah fokus Karena itu pada kesempatan hari ini, mari kita belajar bersama-sama sekali lagi Tentang bagaimana kita harus memfokuskan hidup rohani kita, kekristenan kita Kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Apa disiplin rohani yang harus kita lakukan, yang harus kita miliki Kalau kita mau hidup berfokus Kristus Dari Nats yang kita baca dan pelajari pada kesempatan ini Kita menemukan ada beberapa poin yang penting Supaya kehidupan kita adalah kehidupan yang kita arahkan, yang kita tujukan, yang kita fokuskan kepada Yesus Kristus Sudara, yang pertama kita belajar bahwa kalau kita mau hidup berfokus kepada Kristus Maka kita harus mewaspadai ajaran-ajaran yang palsu Di dalam Filipi Pasal 3 ini, dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga disebutkan demikian Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu Ayat 3, karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh roh Allah Dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiria Disebutkan di dalam bagian ayat yang kedua tadi bahwa kita harus mewaspadai beberapa hal ini Yang menekankan atau mengajarkan tentang ajaran-ajaran yang palsu Yang setiap saat, yang setiap waktu bisa saja mulai merasuk, mulai mempengaruhi kita Mulai membelokkan umat Tuhan dari kebenaran yang sejati Rasul Paulus dengan tegas menyebut di dalam bagian ini Bahaya ajaran-ajaran palsu Bahaya dari rasul-rasul palsu atau pengajar-pengajar sesat ini dengan sebutan anjing-anjing Sesuatu yang mungkin kedengaran sangat kasar bagi setiap kita Tetapi disini Paulus ingin menunjukkan ketegasan bahwa Sesuatu yang kelihatannya baik, yang menyerupai kebenaran Dibungkus dengan hal-hal yang sangat menarik Tetapi kalau itu adalah suatu kepalsuan Maka ini adalah hal yang harus dengan tegas ditolak Itulah sebabnya Paulus menggunakan istilah ini Waspadalah, berhati-hatilah terhadap anjing-anjing Yang tentu saja ini menunjukkan kepada sebuah sikap yang sangat tegas Terhadap bagaimana kesesatan itu harus ditolak, harus dipangkas sejak awal Dan ini adalah sesuatu yang juga harus kita waspadai di dalam kehidupan kita Saudara dikatakan disitu juga bahwa Paulus mengatakan atau menyatakan pengajar-pengajar palsu itu sebagai pekerja-pekerja yang jahat Kita bisa membandingkannya dengan 2 Korintus 11 ayat yang ke-13 Bagaimana mereka adalah orang-orang yang tidak duduk diam menunggu Pada saat mana kita bisa diterkam Tetapi istilah pekerja-pekerja yang jahat itu menunjukkan keaktifan mereka Mereka berusaha dengan berbagai macam cara supaya bisa menyesatkan Mereka berusaha dengan berbagai macam tipu daya yang licik Supaya orang-orang yang percaya bisa dialihkan dari fokus yang benar Yaitu Yesus Kristus kepada fokus yang keliru Ajaran mereka yang salah Jadi pekerja-pekerja yang jahat disini menunjukkan bagaimana mereka aktif Kalau kita sebagai orang-orang percaya Nggak peduli, nggak mau tahu dengan situasi seperti ini Saya percaya kita akan menjadi sasaran yang empuk dari pengajar-pengajar palsu semacam ini Itulah sebabnya saudara yang dikasih Tuhan Betapa pentingnya kita tertanam di dalam kebenaran firman Tuhan Mengetahui pengajaran-pengajaran yang benar dari Tuhan Yesus Kristus Belajar lagi terhadap kebenaran kitab suci yang kita yakini dan percayai Sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran Oleh permainan palsu manusia, oleh kelicikan mereka yang menyesatkan, oleh usaha aktif mereka Tetapi ketika kita memiliki dasar kebenaran firman yang hidup di dalam diri kita Saya percaya kita diberi kemampuan untuk menghadapi pekerja-pekerja yang jahat Penyunat-penyunat palsu, pengajar-pengajar yang sesat itu Saudara Rasul Paulus mengingatkan kepada kita di dalam ayat yang ketiga Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah memiliki posisi baru di dalam Kristus Kitalah orang-orang yang bersunat dikatakan di dalam ayat yang ketiga itu Bukan sunat secara lahiriah, tetapi sunat secara rohani, bukan sunat secara jasmani Tetapi sunat dalam pengertian pembersihan bagian diri kita yang berdosa melalui karya pengorbanan Kristus Jadi kita tentu saja harus melihat bagian ini sebagai peringatan Paulus Tidak perlu kita mementingkan hal-hal yang jasmania sampai kita lupa pada hal-hal yang sifatnya rohaninya Kita bertengkar soal hal-hal yang jasmani Padahal ada sesuatu yang rohani yang lebih mendasar dari itu yang harus kita pikirkan Karenanya Paulus berkata, kita ini adalah orang-orang yang bersunat hati Hati kitalah yang sudah dibersihkan dari kenajisan Kita diberi hati yang baru, kita diberi roh yang baru oleh Tuhan Dan di dalam hidup yang baru itu kita mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan Untuk mengarahkan hidup kita yang berfokus hanya kepada Yesus Kristus Karena itu saudara, mari kita melihat bahwa kehidupan kita yang berfokus kepada Kristus Harus kita awali dengan kewaspadaan yang tinggi terhadap pengajar-pengajar palsu Ingat, kitalah orang-orang yang bersunat bukan menekankan sunat jasmani Tetapi sunat secara rohani Dan kitalah yang disebutkan di dalam ayat 3 juga beribadah oleh roh Allah Kita bukan beribadah hanya sebagai sebuah aktivitas jasmania Hanya menjalankan ritual-ritual tertentu Hanya karena jadwal-jadwal tertentu saja Tetapi yang kita lakukan adalah sikap hormat kita Tunduk kita kepada Tuhan di dalam roh Allah adalah roh, kata Yohanes pasal yang keempat Maka dia juga harus didekati, disembah, dimuliakan, dipuji Di dalam roh dan kebenaran Karena itu hubungan rohani ini adalah sesuatu yang harus kita ingat sebagai fondasi Hubungan kita dengan Tuhan Kita tidak perlu tergoda untuk terlalu sibuk Terlalu rigid dengan bagian-bagian jasmaniahnya Sampai kita lupa bahwa sesungguhnya hubungan kita dengan Tuhan Adalah hubungan secara rohani Kita beribadah kepada dia di dalam roh Allah Worship in the spirit of God Menyembah atau beribadah di dalam roh Ada pengajaran-pengajaran palsu yang mulai mempengaruhi kita Untuk mulai menekankan bahwa ibadah adalah liturginya yang paling penting Ibadah adalah seragamnya yang paling mendasar Ibadah adalah jenis musiknya yang paling penting Ibadah adalah segala hal jasmaniah lainnya yang bisa disebutkan Tetapi hari ini kita diingatkan Mari kita waspadai bahwa ajaran-ajaran palsu itu Ajaran-ajaran yang kelihatannya baik itu Tetapi ternyata membawa kita jauh dari fokus kita di dalam ibadah Yaitu Yesus Kristus Karenanya mari kita kembali kepada fokus yang benar Dan satu-satunya di dalam hidup kita Yaitu Yesus Kristus Sudara mengawali tahun ini Mari kita mengingat Waspada selalu Berhati-hati seterusnya Terhadap ajaran-ajaran yang palsu Ajaran-ajaran yang keliru Supaya kita tetap berada di dalam satu fokus yang sama Yaitu Yesus Kristus Yang kedua, kalau kita mau hidup berfokus Kristus Maka kita harus mengatasi godaan posisi Godaan kedudukan Yang kadang-kadang membuat kita kembali mundur ke belakang Kembali terdistrek dalam fokus kita Kembali terganggu kepada fokus yang seharusnya Yaitu Yesus Kristus Dan berbalik kepada fokus yang salah Posisi atau kedudukan jasmania kita semata-mata Rasul Paulus Mengajarkan kepada kita di dalam ayat yang kelima Dan ayat yang keenam Bahwa secara posisi Secara kedudukan Dia memiliki hal-hal yang bisa dia banggakan pada masa lalu Dia berkata begini Di sunat pada hari yang kedelapan Dari bangsa Israel Dari suku Benyamin Orang Ibrani asli Tentang pendirian terhadap hukum Torat Aku orang Farisi Tentang kegiatan Aku penganiaya jemaat Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Torat Aku tidak bercacat Kita bisa melihat disini bahwa Kalau mau membandingkan diri dengan pengajar-pengajar palsu tadi Yang selalu menyombongkan hal-hal yang sifatnya lahir ya Sebenarnya Rasul Paulus juga punya latar belakang itu Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang yang disunat pada hari yang kedelapan Itu berarti dia memelihara tradisi dari bangsanya Yaitu bangsa Yahudi Yang sejak masa Abraham sudah melakukan bagian itu Dia juga mengatakan bahwa dia adalah bangsa Israel Dari suku Benyamin Orang Ibrani asli Farisi Tulen Aktifitasnya penganiaya jemaat Dan dalam hal melakukan hukum Torat Dia berkata Aku tidak bercacat Semua itu adalah hal yang sebenarnya bisa disombongkan oleh Paulus Bisa dibanggakan oleh Paulus Tetapi rupanya dia tidak menaruh percaya pada hal-hal lahir ya itu Sebagai sesuatu yang kemudian dia pertahankan Yang kita belajari dari Paulus adalah Bahwa dia menganggap hal-hal lahir ya itu Bukan sebagai keuntungan lagi Tetapi sekarang adalah sebagai sebuah kerugian Kenapa dia menganggap itu sebagai sebuah kerugian? Ya, karena itu menghalangi dia Kepada fokus yang benar Kepada sasaran yang benar Kepada arah yang benar Bahkan di dalam ayat yang ke-8 Dia mengatakan bahwa hal-hal lahir ya itu adalah sampah Sesuatu yang tidak berguna Sesuatu yang tidak harus dipungut lagi Yang tidak harus diambil lagi Yang tidak harus dipertahankan Tetapi sesuatu yang harus dibuang Ditinggalkan Di belakang Tidak lagi dibawa-bawa Di dalam pengikut sertaannya Kepada Yesus Kristus Kita belajar bahwa Posisi kita, latar belakang kita Kekayaan kita, kehormatan kita Yang bisa kita miliki Adalah sesuatu yang bisa saja menghambat Cara pandang kita, sudut pandang kita Kepada fokus yang benar Yaitu Yesus Kristus Godaan-godaan itu Membuat kita kadang-kadang mau kembali lagi ke belakang Aduh, ikut Yesus tidak enak Ikut Yesus penuh dengan penderitaan Ikut Yesus penuh dengan aturan Ini tidak boleh, itu tidak boleh Dulu waktu saya memiliki posisi dan kedudukan Semuanya bisa saya kerjakan Semuanya bisa saya lakukan Tetapi sekarang saya terhambat Tetapi sekarang saya tersiksa Hidup tidak nyaman di dalam Kristus Hal-hal yang terjadi pada masa lalu Bisa saja seperti melambe-lambekan tangannya Untuk memanggil kita kembali Sudahlah, ikut saja Seperti yang dulu kamu jalani Hidupi saja Seperti yang pada mulanya Kamu lakukan Tidak usah lagi berfokus kepada Kristus Tapi Paulus mengajarkan kepada kita Dalam kesempatan ini, sudara Bahwa semuanya itu adalah kerugian Posisi kita, kedudukan kita Setinggi apapun, sehebat apapun itu Paulus berkata Semuanya adalah sampah Pengenalan akan Kristus Adalah sesuatu yang jauh lebih mulia Dari semuanya itu Pengenalan akan Kristus Sang Juru Selamat Adalah hal yang jauh lebih bernilai Lebih berharga Tidak dapat dibandingkan dengan apapun Termasuk ketika itu Dengan kehormatan Dengan posisi Dengan jabatan Gelar yang bisa kita raih dan miliki Berhati-hatilah dengan semuanya itu Karena bisa menghambat pengenalan kita Kepada Kristus Saya tidak anti gelar Saya tidak anti seseorang mendapatkan Posisi jabatan tertentu Tetapi jangan sampai Fokus kita menjadi keliru Fokus kita hanya kepada jabatan Atau hanya kepada gelar itu Tapi mari kita kembali Memfokuskan hidup rohani kita Pengikut sertaan kita kepada Kristus Hanya kepada dia Satu-satunya Kita belajar Bahwa kalau kita mau hidup berfokus Kristus Kita harus mewaspadai Ajaran-ajaran yang palsu Yang kedua Kalau kita mau berfokus kepada Kristus Kita harus mengatasi Godaan-godaan posisi Jabatan, gelar Atau hal-hal lahiriah Yang bisa menghambat pengenalan kita Kepada Kristus Dan yang ketiga dari Nats ini Kita belajar Bahwa untuk hidup berfokus Kristus Maka kita juga harus hidup Di dalam pengenalan Akan Allah Dalam pasal 3 Ayat yang ke 10 dan 11 Dikatakan begini Yang ku kehendaki Ialah mengenal dia Dan kuasa kebangkitannya Dan persekutuan dalam penderitaannya Dimana aku menjadi serupa dengan dia Dalam kematiannya Supaya aku akhirnya Beroleh kebangkitan Dari antara orang mati Paulus mengajarkan kepada kita Di dalam bagian ini Bahwa mengenal Allah Adalah sesuatu yang harus Terus menerus dikejar Kalau kita mau hidup Berfokus kepadanya Kalau kita mau hidup Terarah berpusat Berfokus hanya kepada Kristus Kalau kita pikir Sebenarnya Paulus kurang apalagi Dia adalah seorang yang luar biasa Secara kedewasaan rohani Dia adalah orang yang menghidupi Hal-hal itu Prinsip-prinsip Kebenaran yang dia ajarkan Dia hidupi Dia seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan Dia penanam jemaat Dia orang hebat Yang dipakai oleh Tuhan Tapi lihatlah Kerinduannya adalah Untuk tetap mengenal dia Dia berkata Yang ku kehendaki ialah Mengenal dia Dan kuasa kebangkitannya Dan persekutuan dalam penderitaannya Sudara kata mengenal disini Menggunakan istilah Yunani Ginosko Ginosko adalah sebuah pengenalan Yang didapatkan melalui Pengalaman-pengalaman kehidupan Pengenalan ini bukan terjadi Karena membaca sebuah teori Membaca sebuah buku Masuk di dalam satu mata kuliah tertentu Tentu tentang Tuhan Dan kemudian Dia sudah tahu Segala sesuatu Tentang Tuhan Ginosko menyatakan bahwa Mengenal Tuhan Akan didapati oleh kita Orang-orang percaya Melalui pengalaman-pengalaman Kehidupan bersama dia Jadi kita bisa belajar disini Bahwa kehidupan Kristen kita Adalah kehidupan yang dinamis Bukan statis Bukan berhenti pada satu titik tertentu Dan kita merasa Saya sudah mengenal Tuhan Saya sudah mengerti dia Ada A sampai Z Apa yang diajarkan tentang Tuhan Saya sudah mengerti Tetapi dari Rasul Paulus kita belajar Bahwa pengenalan ini adalah sebuah proses Pengalaman kehidupan sehari-hari Pengenalan akan Allah Dialami melalui dua cara ini Kalau kita lihat di dalam Pasal ketiga ayat 10 dan 11 tadi Rasul Paulus mengenal Tuhan Melalui kuasa kebangkitan Kristus Ada kuasa di dalam kebangkitan Kristus Yang diberikan kepada setiap kita Orang-orang percaya Dan ketika kita mengalami kuasa itu Maka pengenalan kita akan Allah Menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam lagi Ketika Alkitab berkata bahwa Dia adalah Allah yang sanggup untuk menyembuhkan Dan kuasa kebangkitannya bekerja Untuk melakukan kesembuhan itu Maka kita bukan hanya berdecak kagum Karena membaca kisah-kisah di dalam Alkitab Tentang orang-orang yang disembuhkan Tetapi juga kita mengalami sendiri Kita melihat dengan mata kepala kita sendiri Kita mengalami kesembuhan itu Di dalam kehidupan kita Dan itulah yang dinamakan dengan Ginosku Kalau ada orang-orang di dalam Alkitab Yang ditolong oleh Tuhan dengan mujizat Karena berbagai macam pergumulan dan persoalan Maka kita yang mengenal dia juga Bukan hanya membaca kisah-kisah itu Tetapi kuasa kebangkitan Tuhan itu Juga bekerja di dalam kita Karena mujizat yang dialami oleh tokoh-tokoh di dalam Alkitab Adalah mujizat yang sama Yang oleh karena kuasa kebangkitan Kristus Juga bisa bekerja di dalam diri kita Karena itu ketika kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus Disembuhkan dari sakit Ditolong karena beban dan pergumulan yang berat Mengalami jalan-jalan yang dibukakan oleh Tuhan Di dalam kebun Tuhan Dan berbagai macam mujizat-mujizat yang luar biasa Yang terjadi di dalam kehidupan kita Pada saat itulah Kita sedang diizinkan oleh Tuhan Untuk mengalami kuasa kebangkitan Kristus Dan dengan cara itu Kita mengenal dia jauh lebih dalam Tetapi bukan hanya melalui kuasa kebangkitan Kristus Kita mendapatkan pengenalan yang jauh lebih dalam Dengan Tuhan Dalam bagian itu Paulus juga mengatakan Dan persekutuan dalam penderitaannya Artinya kita bukan hanya mengenal Tuhan Karena mengalami mujizat Karena ditolong oleh Tuhan Karena ketika mengalami belitan pergumulan dan masalah Kita bisa keluar dari itu Karena kuasa-kuasa yang luar biasa itu Tetapi justru juga ketika kita sedang di dalam Dalam keadaan yang terpuruk sekalipun Dalam masalah yang sangat berat sekalipun Waktu kita sudah berdoa dan sepertinya tidak ada orang atau tidak ada Tuhan yang mau mendengar Pada waktu kita berteriak minta tolong dan Tuhan sepertinya menutup telinganya Pada saat kita berada di dalam kondisi yang sangat menderita Dalam kesempatan itu juga lah Kita mendapatkan sebuah kesempatan untuk mengenal Tuhan lebih dalam Dia adalah pribadi yang mendampingi kita Pada waktu kita berada di dalam pergumulan, masalah, penderitaan Kita juga adalah orang-orang yang ketika ada di dalam hal-hal buruk itu Tidak pernah ditinggalkan sendirian Kita belajar dari sana Bahwa kita harus tunduk terhadap kehendak dan rencana Tuhan Mungkin selama ini kita mengatur Tuhan dengan kehendak kita Harus dijawab, harus ditolong, harus diberi jalan keluar Tetapi ada waktu di mana Tuhan memperkenalkan dirinya lebih dalam kepada kita Sebagai pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita Pada saat-saat terburuk sekalipun Dia seperti sedang berkata Memang kelihatannya tidak ada jawaban Memang sepertinya doamu mentok di plafon Tidak sampai menembus ke surga Tetapi yakin dan percayalah Aku ada bersama-sama dengan kamu Aku mendampingi kamu Aku turut menderita Aku turut merasakan Apa yang kamu rasakan Dan disanalah Engkau bisa mengenal aku lebih jauh kata Tuhan Engkau bisa memahami aku lebih mendalam lagi Bahwa aku bukanlah pribadi seperti yang kamu bayangkan selama ini Sudara yang dikasih Tuhan Kita bisa mengenal Tuhan Di dalam pengalaman kehidupan keseharian kita Apapun yang dia izinkan terjadi Perjalanan kehidupan kita Adalah sarana untuk mengenal dia lebih dalam Pakailah setiap kesempatan Pakailah setiap hal yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita itu Untuk mengerti satu bagian ini Mengenal dia yang kita percaya Sudara yang dikasih Tuhan Kehidupan yang berfokus Kristus Adalah sebuah kehidupan yang harus kita awali dengan mewaspadai Ajaran-ajaran yang palsu Jangan sampai kita berfokus kepada Kristus yang lain Kristus yang palsu Tetapi betul-betul Kristus yang menyatakan dirinya Kristus yang kita kenal di dalam kitab suci Kristus yang setiap hari Kita gumuli Kita doa Kita bangun hubungan dengan dia Dan karena itu waspadalah terhadap Ajaran-ajaran yang palsu Ketika kita mau hidup berfokus kepada Kristus Mari kita waspadai juga Posisi kedudukan Hal-hal lahiriah yang kita milik Yang kadang membuat kita sombong Yang kadang membuat kita merasa Sudah cukup lah Saya gak butuh Kristus Saya gak perlu dia lagi Tapi mari kita belajar Menanggalkan itu semua Meninggalkan di belakang Anggap itu sebagai kerugian Sama seperti Paulus Anggap itu sebagai sampah Yang tidak ada gunanya lagi Karena ada satu hal mulia Yang sedang kita kejar Yaitu Yesus Kristus Yang ketiga Mari kita terus belajar Untuk mengenal dia Mengenal Allah Mengenal Kristus Sang fokus kehidupan kita itu Di dalam berbagai macam pengalaman kehidupan Yang dia izinkan terjadi Di dalam kehidupan kita Kiranya firman Tuhan Menjadi berkat bagi kita Pada kesempatan ini Mari kita menjadi orang-orang Yang merenungkan firmanya Tetapi lebih dari itu Kemudian juga adalah Orang-orang yang melakukan Kebenaran firman Tuhan Tuhan memberkati Mari kita berdoa Bapak surgawi Kami menaikkan syukur Karena kesempatan Kami dijumpai Dipilih oleh Tuhan Dan kami diangkat sebagai Anak oleh Tuhan Dan biarlah kehidupan kami Selanjutnya adalah kehidupan Yang terus bertumbuh di dalam Pengenalan akan Engkau Ya Tuhan Hidup kami yang berfokus Kepada Engkau Ajar kepada kami Untuk bersikap kuat Tegas terhadap Ajaran-ajaran palsu Ajar kepada setiap kami Juga untuk tegas Terhadap posisi-posisi Lahiriah kami Yang akan mengganggu Ajar kami untuk Membuang itu Sebagai sebuah kerugian Sebagai sampah Dan milikilah Di dalam kehidupan kami Ya Tuhan Taruhlah di dalam kehidupan kami Hati yang rindu Untuk terus mengenal Tuhan Dan kami mengarahkan Mata kami Pengejaran kami Arah berlari kami Hanya kepada satu fokus Yesus Kristus Tuhan Menterikan firmanmu Dalam hidup kami Dan biarlah kami menjadi Pelaku-pelaku Kebenaran firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur Haleluya Amin Ku yakin Saat kau berfirman Ku menang Saat kau bertindak Hidupku Hanya ditentukan Oleh perkataanmu Amin Amin Ku aman Karena kau menjaga Ku kuat Karena kau menopat Hidupku Hidupku Hanya ditentukan Oleh kuasamu Amin Bagi Tuhan Bagi Tuhan Tak ada yang Mujisatnya Bagi Tuhan Tak ada yang Tak mungkin Mujisatnya Disediakan Bagi ku Ku diangkat Dan dipulihkannya Sudara sekalian Saat ini kita akan Menerima perjaman kudus Kita berkata Sebab apa yang telah kuteruskan Kepadamu Telah aku terima Dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus Pada malam Waktu ia diserahkan Mengambil roti Dan sesudah itu Ia mengucap syukur Atasnya Ia memecah-mecahkannya Dan berkata Inilah tubuhku Yang diserahkan Bagi kamu Perbuatlah ini Menjadi peringatan Akan aku Mari kita siapkan Roti di tangan kanan kita Apakah sudah percaya Roti yang diberkati ini Ada persekutuan Dengan tubuh Tuhan Yesus Yang telah dipecah-pecahkan Karena dosa-dosa kita Amin Mari kita makan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Selanjutnya firman Tuhan berkata Demikian juga ia mengambil cawan Sesudah makan Lalu berkata Cawan ini adalah perjanjian baru Yang dimateraikan oleh darahku Perbuatlah ini Setiap kali kamu meminumnya Menjadi peringatan akan aku Sebab setiap kali kamu makan Roti ini Dan minum cawan ini Kamu memberitakan Kematian Tuhan Sampai ia datang Apakah sudah percaya Anggur yang sudah diberkati Adalah persekutuan dengan Darah Tuhan Yesus Kristus Yang telah dicurahkan Untuk menebus kita Dari segala dosa Amin Mari kita minum Dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Untuk kebaikanmu Untuk penebusanmu Untuk apa yang sudah Engkau lakukan Biar hidup kami selalu bergantung Kepada kebenaran firmanmu Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil Bagi Tuhan Tak ada yang tak mungkin Mujizatnya disediakan bagiku Ku diangkat dan dipulihkannya Ku diangkat dan dipulihkannya Ku diangkat dan dipulihkannya Bapak terima kasih untuk firmanmu Juga terima kasih untuk perjamuan kudus Di dalam nama Yesus Amin Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara sekalian Puji Tuhan Saya yakin kita semua Yang mengikuti ibadah hari ini Pasti diberkati oleh Tuhan Pengharapan kita kepadanya Tidak akan sia-sia Karena di dalam Kristus Ada kepastian Dan kiranya melalui perjamuan kudus ini Kita semakin yakin Bahwa kematian dan kebangkitannya Merupakan jaminan keselamatan bagi kita semua Haleluya Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah pada hari ini Tapi sebelumnya saya infokan Untuk persembahan Persembahan umum maupun persembahan perpuluhan Saudara dapat memberikan melalui Scan barcode Ataupun mentransfer di nomor rekening Yang tercantum di bawah ini Kiranya Tuhan memberkati Dan mari kita akhiri Ibadah hari ini Dan saya akan berdoa Tuhan kami bersyukur Kata kasih-Mu Kalau hari ini Kami boleh beribadah Walaupun secara online Dan ibadah ini telah berlangsung Kami telah menerima firman-Mu Dan kami Menerimanya Dengan penuh kasih-Mu ya Tuhan Karena kami percaya Engkau akan memeliharakan kami Di dalam kehidupan kami Saat ini Tuhan Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang besar Tuga kami berdoa Untuk persembahan Jemaat Kiranya Tuhan Melipat gandakan Berkat Yang ditabur Dari para jemaat Tuhan kami juga berdoa Bagi pemerintah dan bangsa kami Indonesia Kiranya Engkau menyertai Bagi bangsa ini selalu dalam keadaan damai Dalam keadaan rukun Dan sejahtera ya Tuhan Kami percaya Engkau memberikan hikmat Akal budi Bagi pemerintahan Bangsa Indonesia ini Represiden Joko Widodo Beserta Pembantu-pembantunya Kiranya benar-benar ya Tuhan Dapat mengatasi Semua Permasalahan Di dalam Pandemi ini Dan kami percaya Bahwa bangsa Indonesia Dapat mengatasi Semua ini Dengan baik Dan kami percaya Tuhan menolong Menyetai Bagi kehidupan Bangsa Indonesia ini Tinggal kasih Tuhan Kami juga berdoa Bagi tim gembala Ambah-ambamu Bapak Julius Ishak Abraham Sebagai gembala senior Bapak Rubin Adi Abraham Sebagai gembala kami Dan Bapak Suwito Hartanto Sebagai wakil gembala Di GBI Betel Kelapa Gading ini Kami percaya Tuhan menyertai Empin berikan hikmat Akal budi Dalam mengembalakan Kami semua Tuhan Terima kasih Berkat anugerah Kumu Menyertai Dalam kehidupannya Terima kasih Tuhan Kami berdoa Tuhan Untuk Jemaat kami Sekalian Ya Tuhan Mari kita Angkat tangan kita Dan Arahkan hati kita Kepada Tuhan Terimalah berkat Anugerah dan kasih Daripada Allah Bapak Kasih sayang Dari Tuhan Yesus Kristus Penyertaan Dan penghiburan Dari roh kudus Yang menyertai kita Sejak saat ini Sampai Kedatangan Tuhan Yang kedua kali Bahkan sampai Selama-lamanya Mari kita yang percaya Katakan Amin Segala kemuliaan Hanya bagi Tuhan Segala kemuliaan Hanya bagi Tuhan Kuasa dan kemuliaan Hanya bagi Tuhan Hanya bagi Tuhan Hanya bagi Tuhan Hanya bagi Tuhan